Selamat datang di channel cara tutorial teknologi Di channel ini kamu akan mendapatkan informasi tentang cara dan tutorial berbagai aplikasi yang biasa digunakan sehari-hari Baik untuk belajar maupun bekerja Namun sebelum dimulai jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan Dan jangan lupa simak videonya sampai selesai Baik pada video kali ini saya akan coba membahas bagaimana cara menghitung standar deviasi atau simpangan baku Menggunakan Microsoft Excel Seperti kita ketahui bahwa rumus menghitung standar deviasi ini lumayan rumit lah kalau dihitung manual Nah dengan menggunakan Microsoft Excel ini cukup kita memasukkan rumus Kemudian memblok nilai yang akan kita hitung maka langsung muncul standar deviasinya Nah seperti kita ketahui ada beberapa standar deviasi yang bisa kita hitung Ini saya coba hitung yang standar deviasi populasi sama standar deviasi sampel Ini rumusnya beda dikit ya Kalau ini pembaginya n, kalau yang sampel itu n-1 Oleh karena itu nanti standar deviasi sampel ini hasilnya akan lebih besar dibandingkan yang populasi Untuk pengertiannya silahkan Anda searching lah di Google Banyak sekali apa perbedaan antara standar deviasi populasi dengan sampel Kita langsung hitung saja ya Cara menghitungnya rumusnya gampang Seperti biasa kita ketikan dulu sama dengan disini Sama dengan kemudian stdev Nah disini yang populasi itu titik P Nanti kita titik kemudian P Kurung buka kemudian kita blok nilai yang akan kita hitung Simpangan bakunya Kurung tutup Enter Maka disini simpangan bakunya atau standar deviasinya adalah 14,33349 Sekarang kita coba yang sampel sama caranya Sama dengan kemudian stdev Titik S Jadi yang membedakan tadi ya Titik S sama titik P Kemudian kita kurung buka Kita blok nilai yang akan kita hitung Standar deviasinya Kurung tutup kemudian Enter Maka standar deviasi sampel ini lebih besar Seperti biasa kita bisa perkecil ya Komanya Misalkan dua angka di belakang koma Begitu cara menghitung standar deviasi menggunakan Microsoft Excel Sangat mudah dan cepat Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai berjumpa lagi pada video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih